Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang kudiman Para santri, terutama generasi milenial Yang kami banggakan Salah satu dari 40 hadis kudsi Yang diturunkan Allah langsung Kepada Nabi Yuna Muhammad SAW Berbunyi Ana inda zonni abdibi Ana, Allah, saya Allah ini Inda zonni abdibi Itu sesuai apa yang kalian Persangkakan mengenai diriku Begitu kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW Para muda generasi milenial Yang saya banggakan Betapa pentingnya prasangka yang baik Betapa pentingnya membangun pikiran-pikiran yang positif Betapa pentingnya Merawat Dan mengelola pikiran-pikiran yang baik Karena kata Allah Ia adalah Apa Atau sesuai dengan apa yang Diperasangkakan oleh seorang hamba Para pemeriksa yang Budiman Betapa pentingnya pikiran-pikiran yang baik itu Khusnudzon kita bilang Berkali-kali Para kiai Para guru kita mengajarkan Berbaik sangkalah kepada orang Berhusnudzonlah kepada orang Nilai-nilai Pesantren yang sederhana ini Itu pun dipegang erat oleh Kultur modern Mereka mengatakan Positive thinking Adalah bangunan dasar Dari semua ekspresi Sikap Perilaku Yang ada di permukaan Seseorang yang dibangun Berdasarkan Asas Pondasi yang positif Semua gerak-geriknya Tingkah lakunya Perilakunya Itu akan bernilai positif pula Para santri milenial yang kami banggakan Sebuah perusahaan besar Konsorsium Enterprise Ia melakukan rekrutmen karyawan Melalui HRD-nya Human Resources Department Satu dari ribuan pelamar ditanya Berbagai macam tentang hal Poin-poin soal Poin-poin angka-angka Poin-poin masalah yang harus diisi Dari ribuan karyawan tersebut Banyak sekali Orang yang Intelijensianya tinggi Kaum muda Dengan IQ terbaik The best IPK tertinggi Melamar HRD Di sebuah perusahaan tersebut Punya keputusan Yang belum tentu sama Dengan jalan pikiran Para pelamar tersebut Banyak pelamar di perusahaan itu Dengan nilai tingginya IPK tertingginya Dengan Capaian terbaiknya Menyangka bahwa Ia pasti akan diterima Karena ia IPK tertinggi Di sebuah kampus terbaik Se-Indonesia Namun Belum tentu Itu yang jadi parameter Banyak terjadi di Human Resources Department HRD perusahaan Bahwa Satu Karyawan Dari ribuan pelamar Yang diambil Ternyata Bukan mereka yang pintar Bukan mereka yang tinggi Nilainya Namun mereka yang Mempunyai Poin tinggi Dalam Attitude Attitude Perilaku Sikap Emosi Empati Dan nilai-nilai Kesopanan Alat ketimuran Bukankah ini Menyalai Profesionalitas Profesionalisme Oh bukan Sebuah perusahaan Mempunyai Proyeksi sendiri Mempunyai Strategi sendiri Ketika ditanya Mengapa Anda pilih Mereka yang Biasa-biasa saja Nilainya Kok malah Menafikan mereka Yang tinggi Nilainya Dari beberapa Pelamar tersebut Dijawab oleh mereka Kami Tidak butuh Orang yang pintar Yang terlalu Kuat Yang sulit Diatur Kami butuh Orang yang Manut Orang yang Paham Orang yang Adaptif Terhadap Kultur perusahaan Kami Para sandri Millenial Yang saya Banggakan Ada dimanakah Nilai-nilai Tersebut Manut Taat Tawaduk Kusnudzon Adaptif Hormat Apresiatif Respek Dan lain sebagainya Tak lain dan tak bukan Ada di lingkungan kita Yaitu Pondok Pesantren Para santri yang berbahagia Kita bersyukur Menjadi bagian dari itu Kita menjadi bagian dari Pondok Pesantren Dan yang paling Anugrah Menjadi anugrah Bagi kita adalah Kita adalah Santri Berbanggalah Menjadi santri Dan banggalah Kita hidup di lingkungan Pondok Pesantren Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa